Terkait dengan wacah narisafel yang tengah memanas di masyarakat, Political Communication Institute mengeluarkan hasil survei terkait kinerja para menteri. Dilihat pula bagaimana komunikasi para menteri lewat pernyataan di media serta dampaknya. Lalu siapa saja menteri yang mendapat rapor merah dan biru. Langsung saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bersama saya saat ini dari Direktur Polkom Institute, Mas Heri Budianto. Selamat malam, Mas Heri. Dan kemudian ada wasekjen dari Partai Nasdem, Bang Wili Aditya. Selamat malam, Bang Wili. Oke, saya ke Mas Heri dulu. Kita akan membahas sedikit soal survei dari Polkom Institute. Ini yang mana yang mendapatkan nilai yang tinggi secara positif dan juga nilai yang rendah tentu secara negatif. Ini berdasarkan apa saja yang menjadi kriteria pemberian nilai ini? Ya, kita harus pahami dulu dari awal bahwa apa yang dilakukan oleh Polkom Institute itu bukan mendorong Presiden untuk melakukan resafel. Itu yang harus dicermati bersama. Jadi kita mencoba melihat bagaimana selama 6 bulan, sejak Menteri itu dilantik sampai bulan April, pemberitaan-pemberitaan. Jadi kita mengumpulkan 32.047 berita dari 15 media online cetak. Ini seperti media monitoring seperti itu? Ya, kita melakukan media monitoring. Jadi yang kita lihat adalah tun pemberitaan. Pemberitaan positif dan pemberitaan negatif. Mana Menteri-Menteri yang paling banyak diberitakan? Itu dulu. Lalu kita baru setelah kita mendapatkan itu, ternyata Menteri yang paling banyak mendapatkan porsi pemberitaan itu adalah Susi Pujastuti. Nah, setelah itu baru kluster besar itu kita pecah menjadi dua kluster kecil. Yang pertama adalah mana tun pemberitaan itu yang positif, mana yang negatif. Nah, yang positif dapatlah di situ ternyata Susi Pujastuti itu ternyata diberitakan oleh media-media nasional selama bekerja menjadi Menteri itu cukup positif ya, berada pada posisi yang pertama. Lalu kemudian pada posisi yang tun, pemberitaan negatif yang muncul adalah Menkumham, Pak Yusana Lawli. Nah, modelnya seperti itu. Jadi menurut saya ini yang dilakukan oleh Polkom adalah sebuah instrumen menggunakan content analysis method dan critical discourse analysis method untuk melihat bagaimana media membingkai kinerja-kinerja Menteri. Oke, kita lihat apa hasilnya. Kita punya, bisa lihat juga di screen di belakang saya ini, ini rapor merah Menteri ya, versi Polkom kurang lebih seperti itu. Rapor merah dalam artinya pemberitaannya lebih banyak negatif. Yusana Lawli dapat 6,7 persen, kemudian Menkum Polkom, Tejo Edy Purjato itu 6,3 persen. Kemudian terakhirnya adalah Rini Sumarno, Menteri BUMN. Oke, yang boleh kita lihat rapor biru, tonnya adalah positif, Susi Pujastuti, ada Anies Baswedan di situ, ya kan? Kemudian juga ada siapa lagi? Anies Dakiri. Oh iya, Anies Dakiri. Satu lagi, kemudian Jonan. Oke, kalau misalnya saya kutip pernyataan Anda juga di Preskon, mengatakan bahwa contohnya adalah Menteri Susi. Kita lihat yang positif dulu. Preskon, dari Menteri Susi ini, Menteri yang paling banyak muncul di publik dan paling banyak diketahui kinerjanya. Susi, paling banyak muncul di publik dan paling diketahui kinerjanya. Apakah ini kemudian cocok juga dengan karakter komunikasi publiknya Ibu Susi yang ngentrik, nyeleneh, mungkin apa adanya gitu, tidak terlalu protokoler? Apakah itu juga menjadi media darling? Karena kan Anda mengambil semua informasi ini dari pemberitaan media. Ya, menurut saya memang pada akhirnya kita harus lihat dapur redaksi media bagaimana. Ada dua hal menurut saya yang perlu dicermati. Pertama adalah, media selalu melihat adanya gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh anggota kabinet. Dan Susi masuk di situ. Ada juga Menteri yang betul-betul menata. Jadi tidak secara personality menarik bagi media. Tapi dia menata komunikasi publiknya. Nah, menata komunikasi publiknya lalu kemudian itu disampaikan. Nah, ternyata itu tidak banyak. Banyak sekali Menteri-Menteri yang memang betul-betul dirasakan manfaatnya. Misal, saya ambil contoh, Anies Baswedan. Itu mengambil sebuah langkah yang dalam tanda petik itu lumayan ekstrim ya menurut saya. Menunda kurikulum 2013 dan menghapus UN. Jadi media tersedot pada perhatiannya itu sehingga dianggap kinerjanya itu positif. Itu yang saya katakan bahwa pada akhirnya media melihat bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh media. Nah, begitu juga saya kira ada beberapa. Kita ambil contoh misalnya ketika Menteri itu ada pernyataan atau katakan kinerjanya itu bersentuhan dengan hal-hal yang kontroversial. Pada akhirnya media membuat bingkai gitu, memframe itu menjadi sesuatu yang kontroversial. Oke, ada Menteri dari Nasdem tentu yang masuk di belakang lainnya kita masih masuk ke dalam rapor merahnya. Kurang lebih seperti itu. Apa tanggapan dari Bang Wili dan juga nanti saya minta tanggapan abang. Dan juga apakah kemudian popularitas ini berbanding lurus dengan kinerja? Apakah seperti itu? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, bersama kami lanjutkan Bang Wili. Soal rapor merah, rapor biru sesuai dengan pemberitaan. Seperti itu. Ada Menteri Nasdem yang juga masuk dalam kategori rapor merah. Bagaimana tanggapan Anda? Satu, ini tidak ada Menteri Nasdem. Artinya apa? Dari awal Pak Surya sudah menggariskan bahwasannya kader-kader Nasdem yang duduk di pemerintahan Pak Joko IJK itu diwakafkan untuk melayani sepenuh jiwa dan raga waktunya kepada rakyat. Jadi mereka sudah lepas dari struktur kami. Jadi sudah tidak pantas lagi kita bilang Menteri Nasdem. Ini Menteri Pembantu Presiden. Nah, itu yang kita harus klirkan bahwasannya Nasdem partai yang mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-JK. Nah, jadi kalau Pak Jokowi yang paling pantas, yang paling berhak untuk melakukan evaluasi, partai sejauh ini hanya memberikan sumbang sih kader-kadernya. Seperti apa yang menjadi pakamnya partai adalah sebagai supplier kader, supplier manusia. Ini yang kami lakukan. Jadi, Afi ini yang harus kita benarkan juga. Bahwa? Ada Menteri Partai gitu. Ini sesat pikir saya pikir. Oke, tapi kan juga sebenarnya suka dibandingkan antara kinerja dari Menteri yang berlatar belakang profesional dan Menteri yang berlatar belakang dari partai. Suka atau tidak memang ada komparasi itu Bang di masyarakat. Tanggapan Abang seperti apa? Ya, kalau komparasi publik mendikotomikan, it's okay aja. Tapi bahwasannya yang harus kita lihat adalah kinerja itu tidak diukur semata-mata dari indeks kepuasan publik atau apalagi indeks pemberitaan. Jangan kemudian kita berasumsi rameing media, sepi inggawe gitu. Apa itu? Ya rame di media, tapi kerjaannya tidak ada. Jadi, jangan publik juga terkecoh dengan realitas ini. Oke, kalau partai sebagai Anda bilang tadi supplier kader terhadap kabinet atau pemerintah dari Jokowi JK, yang Anda lihat dari rapor biru dan rapor merah, dan ini kan juga bukan hanya Polkom kan, kemarin juga ada sejumlah media yang melansir hasil surveinya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai partai yang kemudian menjadi supplier kader-kader bagi kursi kabinet? Ya, satu terima kasih bahwasannya ini seperti musim ya. Kalau di awal musim sepak bola itu ada musim transfer, wajar setiap semesteran ada musim namanya evaluasi gitu. Ini sekarang kita berbicara tentang evaluasi komunikasinya. Dan bagus kan kemudian presiden merespon dengan kemudian membentuk tim komunikasi. Jadi ada input yang harus kita lihat di sini bagaimana publik aware terhadap pemberitaannya. Nah, kalau bicara kerja tentu kita harus melihat presiden dan wakil presiden mempunyai platform, nawacita, mempunyai platform yang lain. Jadi saya pikir tidak elok kalau kita hanya meletakkan sebuah indikator saja sebagai sebuah judgment terhadap kinerja. Jangan-jangan ketidakpopuleran justru berdampak besar terhadap sebuah loncatan perubahan di pemerintahan dan terhadap bangsa dan negara ini. Jadi kita harus fair melihat ini. Tapi secara prinsip resafel itu adalah hak prerogatif presiden. Dan Nasdem secara jelas mengatakan kita partai pendukung pemerintah dan apa keputusan Pak Presiden Jokowi dalam hal ini kita akan ikut. Oke, soal komunikasi para menteri ini. Kan juga dibentuk oleh tim komunikasi presiden. Sejauh mana ini mampu membantu mengkomunikasikan apa yang diinginkan atau visi misi dari presiden lewat juga jajaran menteri-menterinya menurut Anda? Saya kira memang apa yang dilakukan oleh Polkom ini bisa menjadi tools ya bagi presiden, bagi pemerintahan terutama bagi kabinet. Saya ingin menyatakan bahwa apa yang kami lihat dari tun pemberitaan ini bisa menjadi sebuah acuan bagi para menteri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan kemudian dengan adanya ini merasa persis itu satu hal. Lalu kemudian dengan misalnya banyaknya tun pemberitaan di media yang negatif misalnya terhadap background yang ada di belakang kita. Lalu kemudian merasa seperti apa? Menurut saya memang pada akhirnya di era kebebasan informasi seperti sekarang media kan bebas menulis. Maka satu hal menurut saya ketika misalnya tadi saya sudah sampaikan Mbak Afi bahwa ketika misalnya media memframe suatu pernyataan menteri yang kontroversial itu secara otomatis itu menurunkan ini loh citra atau trust publik terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Jadi juga menteri harus mawasi diri hati-hati. Nah dengan adanya tim komunikasi presiden kita bisa lihat mudah-mudahan sinergitas ya koordinasi menteri yang selama ini kita tahu. Sebenarnya temuan Polkom ini ada juga menteri-menteri yang tidak sama sekali diberitakan oleh media jadi hanya 0,1 selama 6 bulan. Dan menurut saya ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan beberapa menteri yang teknis yang langsung berhadapan dengan hajat hidup orang banyak justru publik tidak tahu. Itu apa yang salah? Menterinya yang kurang mendekatkan diri ke media atau kurang banyak statement sehingga kinerjanya mungkin belum terlihat atau tidak terlalu menarik juga untuk diliput oleh media itu sendiri? Padahal menurut saya memang dari sisi personalitinya mungkin media tidak menarik karena tidak ada gebrakan. Padahal momentum ada. Momentum ada tidak ada gebrakan. Bisa jadi ya. Lalu yang kemudian yang kedua bagian daripada kinerja seorang menteri itu juga bagaimana menata komunikasi publik. Jadi apa yang dilakukan oleh menteri itu mestinya juga disampaikan kepada publik agar publik tahu. Nah inilah pentingnya komunikasi di era sekarang. Jadi saya tidak bisa membayangkan kami juga di Polkom tidak bisa membayangkan kalau menteri sudah bekerja tapi tidak mengkomunikasikan dengan adanya tim komunikasi ini. Kita harapkan nih sinergi. Jadi menteri-menteri itu tidak lagi pusing-pusing tapi betul-betul ditata mudah-mudahan presiden juga berpikir begini. Dalam waktu dekat ada jurubicara presiden sehingga satu arah apa yang dilakukan capaian-capaian kabinet itu bisa disampaikan kepada publik. Sehingga bisa meminimalisir pemberitaan-pemberitaan negatif dan juga menteri-menteri yang belum terekspos secara baik. Oke terakhir Bang Wili singkat saja dari Anda. Soal risafel ini menurut Anda sebagai partai pendukung pemerintah sudah tepatkah merisafel dalam waktu dekat atau perlu memberi kesempatan lagi para menteri-menteri ini untuk bekerja? Itu sepenuhnya kita serahkan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang paling tahu bagaimana komposisi kabinet beliau, bagaimana kapasitas pembantu-pembantu beliau. Apakah ini saat yang tepat? Karena apa? Kita harus melihat beberapa. Pertama adalah ini baru jalan 6 bulan. Anggaran yang disusun toh ini masih anggaran sisa-sisa SDG. Itu yang pertama. APBNP pun baru Agustus akan dieksekusi. Yang kedua adalah ada kendala internal yaitu warisan birokrasi. Ini yang kemudian menjadi kendala internal yang harus juga kita pikirkan. Tapi Nasdem bagaimanapun tetap yang terdepan. Untuk mendukung. Apa keputusan Pak Jokowi? Baik, kita lihat apa keputusan dari Presiden Jokowi. Karena juga sudah banyak yang melansir yang bisa jadi menjadi pertimbangan dan juga acuan. Terutama juga saat memanggil sejumlah tokoh dan juga para pengamat ke istana. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Heribudiantur dan juga Mbak Wiliatidia atas waktunya di Prime Time News. Dan perasaan kami akan lanjutkan. Prime Time News, selamat datang bersama kami. Terima kasih telah menonton!